Welcome in Usturaj, arena lanjutan persaingan kuda besi kasa tertinggi MotoGP 2022. And hi, back again with me, Sabrina Ayu, all in here, Top Speed MotoGP. Seperti biasa, sebelum lanjut, Sabrina mau ucapin selamat buat kamu yang sudah menjawab dengan benar pertanyaan kuis minggu lalu. Figueres, Panyol, 12 Januari 1995 adalah tempat dan tanggal lahir Maverick Vinales. Kamerets, action figure special siap dikirim ke rumah kamu. Yang belum beruntung, don't worry, Sabrina masih punya hadiah lagi setelah ini. So, don't get any work. Siapa yang kangen dengan sosok The Baby Alien? Empat seri sudah terlewatkan semenjak sang juara dunia delapan kali dinyatakan harus naik ke meja operasi sejak bulan Juni lalu. Dan siang ini, Top Speed MotoGP punya berita update-nya spesial buat para fans The 93. But hold on, gak bosen-bosennya Sabrina mau ingetin GP Mania untuk simak ulasan yang akan tayang nanti. Karena akan ada kuis berhadiah helm super keren. Jadi, buat kamu yang mau helm baru, langsung aja ikutan. And now, without further ado, here is the news. It's quiz time! Kuisnya bertema Who Am I? Gampang kok! GP Mania cuma menebak, Photoshopakah ini? Cluenya, dia adalah satu-satunya rider Asia Tenggara yang berhasil naik podium di Moto2 musim ini. Kalau udah tahu, langsung tulis jawabannya di postingan Instagram yang sudah tersedia di official MotoGP T7. Jangan lupa, take tiga teman kalian ya. Hadiah helm super keren menanti Anda. Emang cuma Top Speed MotoGP deh yang selalu baik hati bagi-bagi hadiah. Sebelum lanjut, Sabrina mau umumin dulu pemenang yang berhasil menebak Celestino Vietti, Rider yang fotonya jadi pertanyaan quiz minggu lalu. Kamu ngeret, jam tangan trendy segera dikirim ke alamat kamu. Rajin-rajin ya, cek DM sosmed kamu. Dan sekarang, Sabrina mau ajak GP Mania untuk menelusuri kutukan di pantas MotoGP. Kenapa sih para rider anti banget sama nomor 1? GP Mania GP Mania, yuk segera download Alo Bank lalu upgrade akun kamu menjadi Alo Prime dan nikmati semua benefitnya. Masih ada juga nih, paket ban motor buat kamu. Kalian cuma harus sebutkan siapakah rider Moto2 yang akan start di posisi 7 sore nanti. Seperti biasa, kalian tinggal jawab di postingan yang sudah tersedia di sosmed kami. Dan jangan lupa, syarat wajibnya, mention tiga teman kamu. And 30 minutes, it's over. It's time for me, Sabrina signing off. Jangan lupa untuk saksikan GP Ausria pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan satu lagi, yuk pilih prediksi rider kamu di podium Race Trans 7 karena ada hadiah jutaan rupiah. And as always, you are not defined by the speed of your surrounding, your mind is always in the race. Bye-bye. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Top Speed MotoGP 2022 Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh